Sosok Ibu Bayangkari berinisial HT mengamuk di gedung sekolah dasar di kota Ambon, Maluku. Ada pun IRT yang juga istri anggota kepolisian daerah Maluku berinisial HT ini mengamuk lantaran tak terima anaknya mendapat imunisasi rubella pada selasa 26 September 2023. Aksi mengamuk Ibu Bayangkari berinisial HT ini pun berujung membuat dirinya dipolisikan oleh pihak sekolah. Dalam video yang tersebar, tampak Ibu tersebut marah besar kepada beberapa orang guru saat mendatangi sekolah tersebut. HT yang emosi juga terlihat membanting helm di depan para guru dan terus memprotes sikap mereka yang melakukan imunisasi terhadap anaknya. Kepala Bidang Humas Polga Maluku, Kombes Muhammad Roem Ohairat membeberkan duduk perkara hingga HT mendatangi sekolah tersebut untuk menyampaikan protes. Menurut Roem, HT mendatangi sekolah itu setelah mengetahui anaknya telah divaksin oleh pihak sekolah. Padahal saat itu, anak HT baru saja menjalani perawatan karena terkena tipes dan punya diwayat asma. Jadi, istri anggota propam ini tahu setelah anaknya divaksin. Lalu dia datang ke sekolah marah kenapa anaknya divaksin tanpa izin, kata Roem. Roem menjelaskan orang tua siswa baru mengetahui anaknya diberi vaksin sehari setelah vaksinasi yang dilakukan bagi para siswa di sekolah tersebut. Menurut Roem, HT melampiaskan kemarahannya itu di sekolah bukan hanya karena pihak sekolah tidak memberitahukannya terlebih dahulu bahwa anaknya akan diberi vaksin. Melainkan juga karena khawatir dengan kondisi kesehatan anaknya. Ini dari pihak sekolah cuma memberitahukan lewat WhatsApp grup bahwa besok anak-anak mau divaksin. Nah, grup itu kan tidak semua orang baca setiap hari. Kemudian kondisi anak ini sendiri dalam kondisi sakit tipes dan asma ungkapnya. Menurut Roem, HT mendatangi sekolah itu setelah mengetahui anaknya telah divaksin oleh pihak sekolah. Padahal saat itu, anak HT baru saja menjalani perawatan karena terkena tipes dan punya riwayat asma. Jadi, istri anggota propam ini tahu setelah anaknya divaksin. Lalu dia datang ke sekolah marah kenapa anaknya divaksin tanpa izin ucapnya. Pada kejadian itu, HT mengakui bahwa ia mendatangi sekolah untuk melayangkan protes karena kegiatan imunisasi kepada para siswa di sekolah tidak disosialisasi kepada orang tua siswa. Ia juga mengakui anaknya yang saat ini duduk di kelas 6 itu memiliki riwayat tipes dan juga asma. Sehingga sebagai orang tua, ia sangat khawatir dengan kondisi kesehatan anaknya yang mendapat imunisasi tanpa persetujuannya. HT mengatakan setelah mengikuti imunisasi, kondisi kesehatan anaknya justru menurun. Ia terpaksa membawa anaknya ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Setelah imunisasi itu, saya bawa lagi anak saya ke rumah sakit karena kondisinya menurun. Dokter bilang ke saya penanganannya harus secepat mungkin dan harus diinfus ujannya. Soal apakah kondisi kesehatan anaknya itu menurun karena menerima vaksin, HT mengaku masih menunggu konfirmasi dari dokter yang menangani. Dia satu hari opname di rumah sakit, nanti kita tunggu konfirmasi dari dokter ujannya. Pihak sekolah melaporkan istri polisi yang mengambuk di sebuah sekolah dasar kota Ambon karena tak terima anaknya diimunisasi. Roe mengungkapkan orang tua siswa yang memprotes anaknya diimunisasi juga berencana melaporkan balik kasus itu lantara merasa telah dirugikan oleh pihak sekolah. Roe menambahkan polisi sebenarnya telah mencoba memediasi antara pihak sekolah dan orang tua siswa agar masalah tersebut dapat diselesaikan secara baik-baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!